Intro Mana cukup dong segini? Hahaha 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 Ayo bener-bener Bergadang jangan bergadang Apa yang paling parah yang dilakukan oleh musuh anda? Anda selalu dihubungkan dengan Apa namanya Isu soal poligami dan lain sebagainya Intro Saat ini saya berada di rumah dari Sonetagro Dan tentu saja rumah dari Roma Irama Maksudnya rumah adalah tempat Dimana ia biasa berkreasi Dan bermain bersama Sonetagro Serta berlatih Pada tahun baru ini Saya akan berbincang dengan Roma Irama Di program tokoh Tidak hanya berbicara tentang dangdut Tapi berbicara tentang bangsa ini Terutama masa depan bangsa ini Saya Alfie Taudino Saya Alfie Taudino Menandakan berapa tahun karirnya Pak Haji di dunia musik Mulai dari 70 Tahun 70 Tahun 70 pas Berarti sekitar 40 tahun 40 tahun kurang lebih Genap 40 tahun Dan konsisten terus di musik dangdut Kenapa Pak Haji? Memang itu sudah merupakan apa ya Tekad Untuk Membesarkan dangdut Karena dangdut ini Menurut saya adalah musik Musik rakyat Musik Indonesia Yang Yang Perlu diperjuangkan Eksistensinya Perlu diperjuangkan eksistensinya Waktu awal-awal kan Pak Haji sebenarnya fokusnya ke dangdut ya Ya Dulu sempat nyanyi lagunya Elvis Sempat nyanyi lagunya Polanka juga Lagu Pop Barat lah Ya Dan bahkan sudah masuk ke ranah rock and roll gitu Terus tiba-tiba beralih ke Dangdut itu kenapa? Sebenarnya saya terpanggil untuk mengangkat jenis musik ini Saya lihat dangdut ini adalah musik yang Yang eksist di masyarakat luas gitu Tetapi dia dimarjinalkan gitu kan Bahkan waktu dulu Ketika dulu Ya Ketika awal dulu ya Ya dimarjinalkan dan Bahkan Dicemohkan gitu lah ya Nah saya terpanggil untuk Untuk mengangkat jenis musik ini Dulu waktu Biasanya begini Ketika orang Sudah terbiasa membawakan Katakanlah lagu pop gitu ya Atau lagu-lagu pop barat bahkan Lagu rock and roll yang dulu kelihatan sangat modern dulu Terus tiba-tiba beralih Ke musik yang sangat-sangat Grassroot gitu Mengakar ke rakyat yang Paling bawah bahkan Itu ada rasa Jengah Ada rasa Malu Gengsi Tapi kenapa tidak? Itu tadi Merasa terpanggil Untuk mengangkat jenis musik ini Karena Musik ini adalah Nafas dari bangsa ini gitu Oh ya? Itu misalnya saya lihat Seperti contoh ya Kenapa saya katakan Dangdut itu Indonesia Kita lihat misalnya lagu Makassar Dua bulu sama nama te tongeng Indulogo Itu Dangdut Kalau kita ke Kalimantan ada lagu Kota baru gunungnya Bamega Bamega umpah menampu di salah karang Itu Indonesia Itu etnik Indonesia Dangdut Melodinya itu Dangdut Sehingga saya lihat bahwa Dangdut ini Yang dulu namanya Orkes Melayu Adalah nafas dari bangsa ini Karena bangsa ini memang Musiknya itu gitu Pertanyaannya kemudian Alasan Dangdut ini Alasan komersil Apa alasan idealis seperti yang Ya saya mau menguji saja Iya Komersial itu cuma sebagai efek Sebagai dampak Daripada idealisme Efek dari idealisme Iya Idealisme itu bisa Bisa sinkron dengan Bisa menyatu dengan komersil Menurut anda Itu maka saya katakan Dia sebagai access Sebagai dampak Dari sebuah idealisme Yang kita tegakkan Kemudian Munculah komersialisme gitu ya Apapun itu Tapi Langkah Seorang Roma Irama Memutuskan untuk Berkiplah Di jalur Dangdut Membawanya kemana-mana Membawanya bahkan Menjadi raja gitu Bahkan Saya pernah membaca Kalau Elvis adalah king of rock and roll Michael Jackson adalah king of pop Kalau Roma Irama adalah king of Dangdut Walaupun itu hanya di Indonesia Tapi satu-satunya king of Dangdut adalah Roma Irama Anda masih merasa bahwa anda adalah raja Dangdut di Indonesia? Predikat itu dari masyarakat Dan Tidak ada satu Katakanlah upacara formal Untuk Untuk meletakkan predikat itu Makanya saya tidak merasakan itu Tetapi Bahwa Saya merasa Saya berjuang untuk jenis musik ini Itu yang saya tahu Itu yang saya rasakan Bahwa Saya selalu fight Berjuang Untuk bagaimana Paling tidak musik ini bisa equal Dengan jenis musik lain gitu kan Bisa eksis di Indonesia Bisa eksis di Indonesia Minimal sebagai tuan rumah Di negeri sendiri Bahkan Sekarang kalau Saya bisa Apa ya Cukup lega gitu Melihat Dangdut ini justru sudah Mulai Merambah berbagai macam negara gitu Walaupun belum masif ya Ya Apa sih filosofi Dangdut Menurut anda Lepas dari itu adalah hiburan rakyat Membuat rakyat senang Membuat rakyat Sebetulnya pada awalnya Kalau kita lihat cikal bakal Dari musik Dangdut itu kan Basicnya itu Melayu Melayu itu artinya Identik dengan Islam Musik yang religious gitu Yang berakhlakul karimah Sebetulnya Ini ini apa Karakter musik Dangdut itu yang sebenarnya gitu Harusnya begitu Harusnya begitu Sebetulnya enggak tuh sekarang Kenapa? Ada Ya sekarang diidentikan Dangdut itu dengan Apa namanya Keseronokan Eksotisme Sensualisme Bahkan Erotisme bahkan Di beberapa tempat Di beberapa tempat Dengan menyanyikan lagu Dangdut Si penyanyinya Berusaha untuk Berusaha untuk menggoda Syahwat Kebanyakan laki-laki memang Itu gimana? Itu sih Ini bukan identitas Dangdut Identitas Dangdut adalah Tarian itu namanya joget Tarian Dangdut adalah joget Nah joget itu Berasal dari Melayu Kalau anda lihat misalnya Tanjung Katung Serampang 12 Serampang 12 Itulah identitas Joget Melayu Gak ada erotisme Jadi Melayu itu gak ada Nah bahwa itu Kemudian ada Katakanlah ya Oknob-oknob yang Mengkontaminasi Dangdut Dengan erotisme Sensualitas Itu adalah sebuah Apa ya Sebuah perjalanan Yang memang Sesuatu yang Yang merupakan hal yang Yang biasa Di setiap perjuangan Pasti ada Noda-noda Ada noktah-noktah Yang berusaha untuk Membelohkan arah Daripada Orisinalitas Apa itu sendiri Saya rasa itu sesuatu yang biasa Dan itu Sekarang jadi fenomena di Dangdut Anda terganggu gak dengan ini? Ya artinya saya terganggu Karena Saya khawatir Kalau ini menjadi apa ya Menjadi Satu tren yang Yang meluas gitu Tetapi Alhamdulillah Karena saya katakan tadi Melayu ini Dangdut itu identik dengan 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 akhlakul karimah Maka penggemar Dangdut Segmentasinya menengah ke bawah Yang notabene adalah Masyarakat yang religius Kenapa kemarin Dangdut terpuruk? Artinya Hilang dari peredaran Katakanlah media Televisi ya Ada dua faktor Pertama Faktor Overexpose Ada euforia Dangdut Di akhir Sembilan puluhan Di awal dua ribuan itu Semua stasiun televisi Tidak ada Tidak ada Televisi yang tidak punya program Dangdut Bahkan tidak ada yang punya Satu saja program Dangdut Semuanya lebih dari satu Sekarang hilang Nah itulah Jadi ada euforia di sana Sehingga muncullah Menurut hukum Apa ya Hukum kejenuhan gitu kan Hukum ekonomi Supply dan dimana Ya Muncullah kejenuhan itu Faktor pertama Faktor kedua adanya erotisme Saat itu ketika maraknya Katakanlah erotisme yang dilakukan oleh Oknum-oknum Pedangdut ya Yang erotik Itu Yang tadinya Penggemaran itu adalah Majelis Ta'alim Orang-orang yang religius itu Mematikan televisi gitu Jadi mereka merasa risih Melihat Dangdut yang seperti itu Gitu kan Tapi fenomena Dangdut dengan Tidak hanya dengan erotisme Dengan kekerasan misalnya Di beberapa tempat Seringkali kita dengar Di berita-berita Konser Dangdut berakhir ricuh Konser Dangdut diwarnai minuman Terus terjadi perkelahian dan seterus Saya rasa itu bukan monopoli Dangdut ya Semuanya juga begitu Iya saya rasa itu bagaimana Sang performer Bisa memotivasi audiensnya Bisa Alhamdulillah selama soneta pentas Gak ada yang berani sih Semua king of Dangdut Bukan artinya Tergantung bagaimana kita Membawa Membawa penonton itu Jadi kalau masalah rusuh itu Tidak identik dengan Dangdut Seharusnya Kalau misalnya anda tidak se populer anda Sekarang Musuhnya banyak banget ya Sampai sekarang musuhnya banyak